Ya, kita di bagian finish Masih tetap setia menunggu di sesi terakhir, di final Kondisi dalam keadaan aman dan terkendali Mantap Baik, dimonitor Bapak semi-final Antara pemeriksaan dari SSG melawan hati di Headstar Bapak semi-final Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih, selamat untuk baru juara Dan mungkin kita sudah lelah dua hari ini Tetapi kelelahan kita tidak akan menyurutkan kita untuk berkumpul kembali Dan perlu diketahui bahwa Ketua Baneti Yahud RG ke-77 yaitu Pak Hendra Dan sekaligus Koordinator Balat CES Kabinti Kedepannya kami harapkan kegiatan-kegiatan ini tetap kita bisa bekerjasama untuk masyarakat Kedahul Terima kasih, salam merdeka Dalam rangka HUTRI 17 Agustus 2022 yang ke-77 Juara 4 foto dari tim SSJ Kota Kalangkaraya Silahkan kaju Kemudian juara 3 Yaitu yang tidak asing lagi untuk masyarakat Kedahul Rapianor Estegar Betak Talintek Kemudian Juara 2 Juara 2 balap ke Tinting Bidasa Kedahul Dipegang oleh Iwan Black dari tim SSJ Kota Kalangkaraya Jadi SSJ melakini 2 ya Mendapatkan gelar juara 2 dan juara 4 Iwan ini merupakan juara 1 di Parang Batang kemarin yang diadakan di daerah Seroyak Semoga tidak bisa mempertahankan di daerah Seroyak Kita lakukan oleh suara 1 Juara 1 Jatuh pada acara balap ke Tinting pada hari ini Dengan kecepatan 116 km per jam Jatuh kepada Hati Ekstar Kalangkaraya Selamat maju Ya Hati memiliki kecepatan Perlu diketahui Warga pasarakat Kedahul Dan para teman-teman sekalian Yang kata Memiliki kecepatan Hati Kita ukur dengan GPS Garmin Yang sangat akurat Yaitu 116 km per jam Kemudian Iwan Sang Juara 2 Memiliki kecepatan 114 km per jam Dan juara 3 Rapianor 113 km per jam Hanya juara 4 Tadi yang tidak sempat terukur Karena Angkala mikrobel Atau kerusakan Tetap tangan yang meriah Semoga Kemecahan rekor Untuk event ke depan Bisa dipecahkan Atau Tidak bisa dipecahkan Karena angka 116 itu Luar biasa Saya selaku juki Tidak pernah lagi Memakai kecepatan Kedinting Yang sampai Di atas Saya hanya pernah Menggunakan Kedinting Dengan angka Kurang lebih 107 km per jam Saja Jadi Bentuk Ketepatan yang 115 saya Tidak pernah Sepeda motor Listrik Atau sepeda ini Ditambah dengan Uang Pembinaan sebesar 5 juta rupiah Piala Jadi nilainya Hampir 15 juta rupiah Yang lumayan Untuk Juala Kemudian Kemudian Juara 2 Mendapatkan Mesin Yamamoto Muge Beserta Uang Tenai Sebesar 3 juta 500 ribu rupiah Piala Dan Tiada Kemudian Juara 3 Mendapatkan Kipas Angin Mas Piala 20 Dengan Harga Lumayan Kita Saya Memberikan Itu Beserta Dengan Ujang Pas Kemarin Membelikan Yang Terbaik Untuk Kenang Aksan Juara Beserta Uang Tunai Sebesar 3 juta Rupiah Untuk Juara 3 Kemudian Juara 2 Mendapatkan Uang Tunai Sebesar 2 Juta Rupiah Juara 4 Juara 4 2 Juta Rupiah Piagam Dan Piala Yang Sebesar 2 Juta Rupiah Piagam Beserta Juara 4 Tepuk tangan Yang Meriah Untuk Foto SSJ Kota Balangkaraya Bapak Gandri Hakir Untuk Menyerahkan Hadiah Karena Beliau Termasuk Dari Panitia Termasuk Dari Panitia Kehormatan Dan Beliau Ikut Membantu Kita Semua Panitia Silahkan Menyerahkan Kepada Rupiah Nur Dan Ini Adalah Hadiahnya Kami Minta Dengan Hormat Kepada Anggota Anggota DPRD Kabupaten Kabuas Bapak Bendy Ebek Untuk Menyerahkan Kepada Sang Juara Yaitu Iwan Black Dari Team SSJ Buk 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 Duit Jadi jadi ya itu ada sebuah mesin ada sebuah mesin mesin uang peminahan sebesar 3.500.000 rupiah piagam dan piala sekali lagi selamat kepada sang juara semuanya ya piala dan uang peminahan 3.500.000 rupiah ya selamat kepada sang juara terima kasih kepada Bapak Bungi Obe untuk menyerahkan hadiah ya untuk menyerahkan hadiah kepada juara satu sebagai kehormatan ya untuk menyerahkan kepada juara satu yaitu Hadi Ekstar dari Ketapelaka Raya silahkan untuk juga merayakan yang ke-77 ini dari asam pemenang kita membuat peserta Lumpa Ketiti tahun 2022 yang dilaksanakan di desa dan kecematan dalam tepuk tangannya yang meriah untuk peserta dan para kru-kru yang terlibat dalam acara ketiti kita pada beberapa hari ini silakan untuk dibawa hadiahnya bisa langsung dijalankan sepeda itu ya silakan sepedanya bisa biasa membawa ketimpin matikan kalau tidak dijalankan kita dari tim BRT silakan Pak Benny menggunakan sepatan berbatang kata ya silakan Pak Benny ini terima kasih dengan penelitian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal malam ini malam yang berbahagia yang mana beberapa kegiatan dari sepak bola sepak bola putra sepak bola putri volipal dan beberapa permainan lainnya dan juga yang sangat menarik yaitu acara lomba balak ketimpin yang mana kegiatan ini diikuti oleh peserta dari luar kabupaten kapuas dan kalau tidak salah saya dengar tadi peserta ini dari seluruh kabupaten kabupaten kota provinsi kelimatan tengah jadi sekalateng Alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan ini bisa diselenggarakan kembali di desa dadahuk dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih kepada Bapak BTC ya terima kasih terima kasih